Hey, masih bersama saya di channel saya Yuni Gaye Kali ini pengen ngomongin parfum cowok Parfum cowok ini masih flanker Flanker yang dikeluarkan di pertengahan tahun 2021 ini Yang dari lini Sauvage Siapa sih yang gak kenal Sauvage khususnya di kalangan cowok Sauvage kali ini ngeluarin yang versi Elixir Menurut saya ini mulai beda dengan lini lainnya Kenapa? Karena dari packagingnya sendiri Udah kelihatan lebih lux Lebih mewah Dan cenderung kayak ke parfum niche Ini saya tunjukin boxnya Boxnya seperti ini Kotak kayak box parfum niche Dimana kotaknya itu kokoh Depannya seperti ini Atasnya logonya Samping kanan kiri gak ada apa-apa Polos Belakang juga polos Barulah bawahnya ada Apa namanya Code bar Terus Mungkin kalian bisa lihat Batch code-nya Nah terus kalau kita buka Yang bagian atas itu polos ya Disini kalau kalian sentuh Ini busa yang sangat-sangat padat Untuk kotak bagian bawah Serangga Ada kereta lewat Nah Sauvage elixir ini Dia hanya Mengeluarkan satu ukuran Yaitu 60ml Dan Sauvage elixir ini Disamakan dengan Konsentrasi Extrae de parfum Terus Untuk packaging botolnya Juga Lumayan Cakep Menurut saya Ada kemiripannya Dengan lini lainnya Tapi ini lebih Bagus Terus Atasnya Seperti ini CD juga Logonya Nah Di dalamnya Serangga Kayak tadi Tutup spray Bukan tutup spray Kepala spray CD juga Apa lagi Oh iya Bawahnya Bawahnya Dia itu Cuman Ini ya CD yang Dicetak Di botolnya Langsung Dia itu Cekung Kedalam Dia gak ada Apa sih Stiker plastik Gitu ya Jadi cuman Logo CD Yang langsung Dicetak Di botolnya Terus Kalau kalian Perhatikan Dia itu Di sisi Salah satu Sisinya Di bunderannya Mungkin gak begitu Kelihatan ya Ada Nomor Batchnya Yang tentunya Seharusnya Sama Dengan Yang di botolnya Sorry Di kotaknya Ya bener Jadi buat kalian Kalau mau beli Perhatikan ya Batch coat Yang di Kotaknya Harus sama Dengan Yang dicetak Langsung Di botolnya Nah Sekarang Ngomongin Aromanya nih Sauvage Elixir Beda gak sih Dengan Sauvage Lainnya Jujur Saya Cuman Mencoba Sauvage Eau de toilette Sauvage Versi parfum Dulu Saya pernah Beliin Suami saya Satu botol Sauvage Cuman Saya lupa Banget Itu yang Versi apa Nah Menurut saya Yang Sauvage Versi Eau de toilette Itu lebih Fresh Citrus Dengan Sedikit Pink paper Terus Aromatic Lavender Jadi Lebih cocok Musim panas Terus Untuk Acara Santai Atau Ya Untuk Kaula muda Yang suka Aroma Fresh Gitu Kalau Yang versi parfum Itu mungkin Sedikit Lebih Berat Tapi Masih Citrus Juga Citrus Yang dicampur Dengan Rempah Jadi Spicy Citrus Gitu Jadi Masih Bisa Dipakai Untuk Hangout Santai Juga Tapi Ke acara Yang lumayan Formal Kayak Kantoran Gitu Nah Kalau Untuk Sauvage Elixir Ini Menurut saya Ini Tambah Jauh Lagi Dengan Yang versi Awal Dari Lini Sauvage Udah Nggak ada Seger Segernya Ini Ada sih Cuman Di awal Awalnya Doang Jadi Awal Awalnya Aroma Rempah Langsung Dibuka Dengan Aroma Rempah Yang sedikit Segar Karena Memang Ada Jejerukannya Sedikit Dan Rempahnya Ini Rempah Dari Beberapa Macam Rempah Kayak Kardamom Kayak Biji pala Kayak Kayu Manis Tentunya Dari awal Rempah Rempah Yang Lebih Dominan Di hidung Saya Yang Kecium Lebih Ke Kardamom Dan Tentunya Kayu Manis Yang Bikin Rempah Ini Sedikit Manis Makin Lama Tentunya Aroma Segernya Itu Udah Mulai Memudar Citrusinya Itu Udah Sedikit Memudar Dan Rempah Rempah Ini Mulai Bercampur Dengan Unsur Aromatik Lavender Jadi Memang Opening Agak Sedikit Dicampur Dengan DNA Sauvage Lainnya Jadi Ada Sedikit Citrusinya Ada Sedikit Aromatik Lavender Tapi Cuman Tipis Aja Oleh Karena Itu Saya Bilang Tadi Ini Udah Mulai Sangat Jauh Dari Lini Sauvage Lainnya Nah Balik Lagi Yang Awalnya Fresh Spices Sekarang Rempah Dicampur Dengan Unsur Aromatik Lavender Terus Makin Lama Aroma Rempahnya Ini Ada Kayak Rempahnya Manis Banget Gitu Nah Mungkin Ini Bukan Dari Kayu Manis Ya Karena Tadi Manis Tapi Manis Ringan Tapi Disini Di Fase Ini Aroma Rempahnya Manis Tebelan Gitu Apakah Ini Yang Disebut Likoris Atau Akar Manis Entahlah Ya Tapi Disini Di Fase Ini Manis Lebih Tebelan Tapi Jangan khawatir Buat Kalian Yang Suka Parfum Manis Manis Disini Tahapnya Cuma Beberapa Saat Aja Ya Akar Manis Nggak Begitu Berlangsung Lama Dan Makin Lama Aroma Rempah Rempah Ini Mulai Dicampur Dengan Aroma Kayu Kayuan Yang Intens Yang Intens Terus Juga Di Jam Jam Terakhir Aroma Rempah Dan Kayu Kayuan Ini Kayak Ada Aroma Saffron Gitu Yang Jadinya Parfum Ini Mengingatkan Saya Dengan Parfum Lain Dari Maison Francis Gurdjian Yaitu Baccar Rouge Padahal Disini Saya cari-cari Di Flagrant 3 Di Website Dior Langsung Dia Itu Nggak Ada Note Saffron Tapi Entah Kenapa Di Jam-jam Terakhir Saya Pakai Elixir Ini Saya Mencium Atau Mendetek Aroma Baccar Rouge Walaupun Ringan Tapi Memang Ada Keingat Ke parfum Itu Jadi Menurut saya Sauvage Elixir Ini Enak Parfum Yang Menurut Saya Beda Banyak Dengan Yang Lainnya Dan Ini Menurut saya Parfum Yang Lumayan Kompleks Walaupun Nggak Bisa Dibilang Rumit Kompleks Dalam Artian Ini Tentunya Nggak Nggak Linear Ini Facetnya Berbeda Beda Tahapnya Berbeda Beda Dan Berlangsung Lama Dari Tahap Awal Yang Rempah Yang Segar Nunggu Beberapa Lama Baru Dapat Apa Namanya Rempah Yang Agak Spicy Tadi Saya Lupa Menyebutin Ada Fase Dimana Rempah Manis Ini Berubah Menjadi Rempah Yang Agak Pedas Spicy Terus Baru Juga Ada Di Tahap Dimana Rempah Ini Dicampur Dengan Aromatik Terus Makin Lama Rempah Ini Kayak Rempah Yang Sangat Manis Mungkin Dari Akar Manis Tadi Dan Barulah Kayu-kayuannya Mulai Muncul Mulai Intens Terus Di Jam-jam Terakhir Tadi Yang Saya Sebutkan Ada Sedikit Kayak Aroma Saffron Jadi Kayak Bakara Rouge Gitu Ya So Bener-bener Nggak Ngebosenin Menurut Saya Sauvage Elixir Ini Nggak Ngebosenin Dan Mungkin Juga Bisa Dibilang Ini Parfum Leaning To Maskulin Mungkin Agak Sedikit Condong Ke Parfum Cowok Banget Tapi Nggak 100% Jadi Buat Kalian Para Cewek Seperti Saya Yang Suka Aroma Rempah Yang Intense Kayu-kayuan Yang Intense Kenapa Nggak Pakai Sauvage Elixir Ini Apalagi Saya Seperti Cewek Walaupun Di sini Ada Lavender Tapi Menurut Saya Dia itu Nggak Seperti Parfum Parfum Yang Identik Dengan Cowok Banget Yang Menurut Saya Identik Dengan Cowok Banget Yang Nggak Bitu Saya Suka Yaitu Yang Sopi Lavender Yang Kayak Apa Sih Produk Barbershop Gitu Nggak Sama Sekali Nggak Ini bener-bener Lavendernya Smooth Dan Nggak Ketara Banget Lavendernya Di sini Jadi Ini Bener-bener Condong Ke Aroma Rempah Aroma Kayu Ya Itu Terus Ketahanannya Ketahanannya Ini Oke Banget Awal-awalnya Saya Coba Elixir Ini Saya Semprotin Ke Kertas Sebenarnya Jujur Saya Jarang Banget Nyoba Parfum Itu Disemprotin Ke Kertas Baru Dicum Saya Lebih Cenderung Langsung Nyoba Di kulit Tapi Waktu Itu Saya Kebetulan Udah Nyoba Parfum Di Parfum Baru Tapi Saking Penasarannya Dengan Elixir Ini Akhirnya Karena Udah Nggak Ada Tempat Lagi Jadi Saya Semprotin Ke Kertas Dan Ternyata Di Kertas Itu Aromanya Saya Suka Langsung Jatuh Cinta Di Aroma Yang Dicium Di Kertas Itu Setelah Itu Seminggu Setelahnya Masih Ke Cium Jadi Memang Ketahanannya Seminggu Seminggu Bisa Lebih Dikit Di Kertas Jadi Bisa Saya Bayangkan Kalau Saya Semprotin Di Baju Kurang Lebih Sama Sekarang Untuk Di Kulit Sendiri Tentunya Kulit Kita Beda Beda Apalagi Semesteri Kulit Kita Dengan Parfum Yang Kita Pakai Apalagi Dengan Elixir Ini Juga Bisa Beda Beda Hasilnya Nah Kalau Di Kulit Saya Sendiri Ini Kurang Lebih Sepuluh Jaman Dapet Jadi Benar Benar Oke Sepuluh Jaman Dapet Apalagi Disini Bisa Saya Tekankan Disini Kan Awal September Awal September Dimana Disini Udah Harusnya Musim Peralihan Jadi Udah Mulai Dingin Gitu Tapi Ada Dimana Sering Di Awal September Khususnya Di Eropa Sini Ada Hari Dimana Tuh Kayak Kita Flashback Lagi Flashback Lagi Kayak Summer Gitu Sama Halnya Seperti Sekarang Ini Seperti Hari Ini Pas Saya Bikin Video Ini Kayak Musim Panas Kemarin Ini Panas Banget Hari Ini 30 Derajat Panas Gerah Terik Gitu Jadi Saya Simpulkan Ini Agak Sedikit Berkurang Dan Bisa Saya Bayangkan Kalau Cuaca Udah Sejukkan Udah Dinginan Atau Mungkin Saya Pakainya Di Ber AC Gitu Atau Di Malam Hari Saya Rasa Ini Bakalan Bisa 10 Jaman Lebih 12 Jam Tak Berapa Lebih Jadi Nanti Saya Nunggu Nanti Nanti Sudah Mulai Cuaca Benar Benar Dingin Apakah Aromanya Lebih Keluar Karena Menurut saya Karena Ini parfum Yang Benar Benar Kaya Akan Rempah Rempah Saya Rasa Bakalan Sama Dengan Parfum Lainnya Yang Mirip Yang Banyak Rempah Misalnya Chez Gave Ud Dia Ini Performans Lebih Oke Di Cuaca Dingin Di Hawa Dingin Sujuk Dibanding Cuaca Panas Aroma Rempahnya Lebih Keluar Walaupun Saya Rasa Cuaca Apa Namanya Di Summer Atau Di Musim Dingin Ketahanannya Kurang Lebih Sama Tapi Bedanya Di Musim Dingin Dia Aroma Rempahnya Lebih Mantul Jadi Saya Rasa Nanti Di Musim Dingin Ini Juga Lebih Mantul Aroma Rempahnya Nah Jadi Bisa Saya Simpulkan Juga Elixir Ini Lebih Ke Acara Yang Formal Jadi Kayak Kantor Tapi Lebih Formal Lagi Kayak Misalnya Seminar Atau Kondangan Atau Yang Menuntut Kalian Untuk Berpenampilan Lebih Wibawa Lebih Classy Dibanding Yang Versi Parfum Dan Eau de Toilet Tadi Jadi Bener Oke Jadi Saya Sebagai Cewek Bener Bener Suka Sauvage Elixir Ini Walaupun Jujur Yang Lainnya Juga Saya Suka Cuman Ya Itu Tadi Pemakaiannya Kayaknya Beda Kondisi Jadi Mungkin Buat Kalian Yang Baru Mulai Koleksi Parfum Bertanya Tanya Saya Harus Beli Apa Untuk Awal Untuk Koleksi Parfum Saya Rasa Ini Linis Sauvage Cocok Untuk Kalian Misalnya Cuaca Panas Atau Kalian Pengen Pakai Di acara Santai Pakai Yang Versi Ode Toilet Terus Kalau Mau Ke kantoran Atau Yang Lebih Formal Yang Versi Parfum Tadi Kalau Mau Yang Lebih Formal Lagi Yang Lebih Berkelas Berklesi Gitu Pakai Yang Versi Elixir Ini Gitu Jadi Walaupun Banyak Orang Bilang Ode Toilet Itu Lebih Untuk Kau Muda Terus Yang Parfum Itu Lebih Kayak Tiga puluhan Terus Yang Elixir Ini Lebih Ke Cowok Berumur Ya Ya Juga Tapi Mungkin Bisa Juga Di Telah Ocasion Kapan Kita Pakainya Dibanding Umur Berapa Lebih Ke Situ Tepatnya Menurut Saya Jadi Elixir Ini Lebih Ke Acara Formal Classy Walaupun Tergantung Kalian Juga Kalau Kalian Suka Pakai Untuk Aca Raka Kantoran Pakai Untuk Hangout Pakai Pakai Apa Yang Kalian Suka So Begini Aja Mengenai Sauvage Elixir Ini Tapi Oh Ya Ada Yang Satu Saya Lupa Memang Karena Ini Konsentrasi Rempahnya Tinggi Tebel Intens Sama Halnya Dengan Aroma Kayu Kayuannya Juga Saya Saranin Pakainya Dikit Khususnya Kalau Misalnya Lagi Hawa Panas Gitu Atau Outdoor Sekitar 2-3 Spray Udah Lumayan Cukup Barulah Kalau Malam Hari Ruangan Berasis Cuaca Sejuk Atau Winter Baru Pakai Sebiasanya Normal Yang Misalnya 8 Spray Biasa Kalian Pakai 8 Spray Pakailah 8 Spray Oke So Semoga Bermanfaat Review Saya Mengenai Sauvage Elixir Dari Dior Ini Gimana Dengan Kalian Para Cowok Apalagi Buat Kalian Pencinta Lini Sauvage Atau Mungkin Buat Kalian Yang Bosen Sovage Lagi Sauvage Lagi Kenapa Enggak Beli Yang Ini Atau Coba Dulu Coba Di Kontor Terdekat Atau Sample Karena Menurut saya Elixir Ini Beda Banyak Dengan Elixir Sorry Dengan Sovage Lain Begini Aja Ketemu Lagi Di Review Saya Selanjutnya Bye Bye